Sebelum kita memasuki kegiatan yang pertama, ada baiknya kita dimulai dengan berdoa agar acara sore hari ini diberikan hikmat oleh Allah SWT. Berdoa menurut percayaan masing-masing, mulai. Berdoa tidak pernah cukup. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung memasuki kegiatan yang selanjutnya, yaitu pemaparan SOP Webinar Kebumian pada sore hari ini. Pada panitia bisa dipersilakan untuk share screen. Tata tertib, pelaksanaan Siner Kebumian, Land of Science 2021. Yang pertama, perseta dapat bergabung dan masuk ke dalam room Zoom Meeting pada pukul 15.00. Dua, selama kegiatan, perseta dipersilakan untuk melakukan rename akun dengan format nama underscore instansi. Yang ketiga, perseta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau mute saat kegiatan webinar berlangsung. Keempat, perseta dipersilakan untuk mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Saat sesi tanya-jawab berlangsung, perseta dapat mengajukan pertanyaan dengan dua cara, yaitu yang pertama, perseta dapat mengaktifkan fitur Ryzen, lalu akan dipersilakan bertanya oleh moderator, atau perseta dapat mengajukan pertanyaan dalam kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Yang keenam, peserta dimohon untuk mengisi daftar kehadiran webinar pada tautan yang akan diberikan saat webinar berlangsung pada kolom chat. Yang terakhir, nomor tujuh, sertifikat hanya akan diberikan pada peserta yang mengikuti webinar sampai selesai dan mengisi daftar hadir. Baiklah, itu tadi adalah pembacaan SOP webinar pada acara seminar kebumian. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Panitia LOG 2021 kepada Mas Siddiq. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih satu-satunya moderator. Yang terhormat Pak Imam Sadisun, selaku pembicara pada sebenarnya kali ini. Yang terhormat moderator, yang terhormat Bapak Ibu dosen TNI Ki Busukopan Pertanjur, Jakarta, yang hadir, dan peserta yang saya banggakan. Mungkin pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sedikit tentang Line of Geoscience. Line of Geoscience sendiri itu merupakan suatu event dari Himpunan Masjid Daniki Fisiko Open Veteran Yogyakarta dan SCJU Open SC, di mana event ini tidak hanya tentang seminar, namun ada beberapa banyak event. Yang pertama itu ada sosialisasi kebencanaan, ada seminar kebumian, ada juga lomba. Event lomba itu ada paper poster, design survey, SI dan smart competition. ada juga foto competition, dan nanti ditutup dengan field trip dan awarding night. Jadi itu sedikit gambaran tentang Line of Geoscience. Mungkin selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara kali ini. Jadi seminar kebumian kali ini merupakan seminar kebumian yang ketiga. Sebelumnya kita sudah mengadakan dua kali seminar juga, dan nanti mungkin bakal ada lagi seminar keempat yang bakal berlangsung dua minggu lagi. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Siddiq atas sambutannya dan atas penjelasan singkatnya tentang acara kita pada hari ini, yaitu tentang Line of Geoscience yang sebenarnya kebumian. Selanjutnya acara akan dilanjutan oleh sambutan ketua Ketua Webinar Seminar Kebumian. Kepada masjidat, waktu dan tempat saya pilihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Imam Ahmad Saditun, aku pembicara pada sore hari ini. Yang saya hormati Saudara Nusrakan Hasan Bidika sebagai Ketua Bapak Menteri dari Line of Geoscience. Pertama-tama, mari kita berniatan siji dan sepurkat adilat Allah SWT dimana atas berkat pragmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat bersimpul pada kegiatan seminar kebunian kali ini walaupun dilaksanakan secara jaring atau secara virtual menggunakan platform Zoom disini saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang kepada Pak Kapta dan mengucapkan terima kasih atas waktu yang disempatkan oleh Bapak Imam Ahmad dan Radusun yang telah bersedia untuk menyampaikan pengetahuannya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini diharapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Imam Sadiusun nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat beberapa saluran-saluran yang terjadi dan dari saya terangkapi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Diat atas sambutannya dan juga semoga tujuan dari seminar kebumian ini bisa tercapai oleh para peserta hingga selesai selanjutnya kita masuk kegiatan yang selanjutnya yaitu pembacaan CV pembicara kepada panitia bisa di share screen baik izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan CV pembicara itu Bapak Imam Ahmad Sadiusun Dr. Eng IR STMT sebagai Associate Professor of Engineer Geology yang pertama afiliasi dan aktivitas ke profesian yang pertama anggota kelompok keilman geologi terapan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB Kepala Laboratorium Geology Rekayasa Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB Koordinator Riset Longsoran Pusat Penelitian Mitigasi Bencana FITB Anggota Dewan Pakar Lembaga Riset Kemencanaan Ikatan Alumni FITB Anggota Panel Ahli DUM Operational Improvement and Safety Project Kementerian PUPR Anggota Panel Ahli Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Kementerian PUPR Wakil Ketua I Ikatan Ahli Geologi Indonesia Dewan Penasehat Masyarakat Geologi Teknik Indonesia Ikatan Ahli Geologi Indonesia Presiden National Group of Intelligent Association for Engineering Geology and the Environment dan riwayat pendidikannya Sarjana tahun 1995 dan Magister 1998 Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB Doktor tahun 2004 Earth Resource Engineer The Dirt School of Engineering Kiusu University dan Profesi Insinyur tahun 2020 Sekolah Pasca Sarjana ITB Baik berikut tadi adalah pembacaan CV pembicara dan langsung saja kita lanjutkan ke acara inti dari sore hari ini yaitu pemaparan materi oleh Bapak Imam Ahmad Sadizun kepada Bapak Imam waktu dan tempat saya persilahkan Baik Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya tes suara dulu ini Sudah terdengar cukup baik belum? Terdengar Pak Dengar Pak Baik Sebentar Saya juga yang kedua tentunya akan menggunakan slide dan saya coba untuk slide saya dulu slide show dulu ya mohon izin untuk slide show sudah bisa barangkali dan sudah terlihat Sudah terlihat Pak Baik Terima kasih dan tentunya saya ulangi lagi untuk mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sole Salam sejahtera selalu untuk semuanya dan pertama dan yang utama semoga sihat semua untuk kolega, rekan-rekan dan para mahasiswa yang hadir pada sore ini dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya nih untuk Panitia yang mengundang saya untuk berbicara di acara seminar atau webinar tempatnya Land of Geoscience saya tadinya bingung juga ini apa sih Land of Geoscience ini gitu ya pada akhirnya ada Panitia yang menjelaskan oh ternyata satu kegiatan yang sangat menarik yang dikuat oleh para mahasiswa di teknik geofisika ya walaupun demikian sangat terhormat bagi saya saya dari tadi sudah diperkenalkan ya berlatar belakang geologi dan tentunya saya berharap ya Geoscience kalau sebenarnya teman-teman sudah biasa memaknai ya adalah terminologi yang digunakan baik oleh geologis maupun geofisisis gitu ya yang menggabungkan diri ke dalam geoscience sehingga saya lihat wah ini topiknya sudah gabungan antara ahli geologi dan ahli geofisika baik dan yang kedua langsung memang dari sisi topik yang diberikan yaitu aspek geoteknik pada rekayasa batuan dan tanah untuk pembangunan berkelanjutan kebetulan memang dalam beberapa kali presentasi juga saya menyinggung hal tersebut sehingga bagi saya ini kesempatan lagi untuk sharing ke teman-teman di seminar ini dan mungkin ada beberapa kolega yang pernah juga mengikuti seminar atau presentasi saya sebelumnya maaf kalau memang ada hal yang saya ulangi lagi di sini intinya saya tegaskan sebanyak mungkin hal-hal yang terkaya dengan teknik ini bisa memberikan guidance yang baik dalam hal pembangunan berkelanjutan sebagai kata kuncinya baik saya tidak akan berpanjang lebar dan mudah-mudahan cukup waktu untuk menyampaikan dalam waktu saya lihat tidak sampai satu jam ini selesai lumayan banyak mudah-mudahan nanti ada yang saya speed up sedikit tidak semuanya bisa saya sampaikan dan silakan panitnya sudah saya beri file hand out untuk materi ini bisa disebarkan juga saya awali sebenarnya dari gambar ini ini gambar langsung waktu itu saya mengikuti kegiatan yang sangat krusial dalam arti sebenarnya krusialnya karena ada terhambatnya jalur transportasi antara Bandung dan Jakarta yaitu dengan terancamnya satu jembatan tol yaitu Cisomang sehingga saya bulat-balik Bandung, Jakarta untuk ikut terus berkoordinasi dan tentunya ke lapangan juga dalam rangka menginvestigasi apa yang terjadi di sana nanti akan menjadi bagian dari presentasi saya juga ini saya ceritakan saja sebagai cover di situ pada saat saya melaksanakan investigasi lapangan nah sebagai yang berlatangan belakang geologi tentunya saya akan lebih banyak nanti bicara dari sudut pandang geologi mohon maaf tetapi saya pikir teman-teman atau mahasiswa dari teknik geofisika bisa mengambil integrasinya melihat infrastruktur ke depan melihat sebagai karakteristik batuan dan tanah ini bisa menjadi aspek penting yang perlu sekali diperhitungkan dari sisi geologi teknik saya senang sekali menggunakan gambar ini di berbagai presentasi dan yang memang sengaja saya create gambar ini ada dua kwadran di situ sisi yang kiri memperlihatkan bagaimana ahli geologi dan ahli geofisika mempelajari apa-apa yang ada di bumi ini dari materinya yang kita kenal sebagai solid dan fluid materials atau geological materials di sana sebenarnya kemudian dari struktur bagaimana juga di dalamnya termasuk statografi tatanan tektonik dan sebagainya maupun dinamika proses yang terjadi jadi bumi kita tidak pernah diam kita pahami bahwa bumi kita itu selalu bergerak ada istilah the dynamic of the earth dan bumi kita tidak pernah tidur seakan-akan nah itu semua yang sebenarnya harus dipahami dalam kerangka nanti bagaimana kita bisa menerjemahkan ketiga aspek itu ke dalam berbagai kegiatan di kuadran kanan dari sisi geologi teknik memang ada beberapa yang banyak dilakukan tetapi dalam konteks kali ini saya akan lebih banyak mengelaborasi terkait dengan infrastruktur development ada sisi land use planning ada sisi termitigation juga sebenarnya yang dilakukan oleh geologi teknik dalam menerjemahkan hal-hal yang dipelajari di sisi geologi nah berikutnya sedikit saya hanya mengingatkan bahwa ya tadi di CV singkat saya juga tertulis International Association for Engineering Geology and the Environment ini tempat bernamaunya saya dalam dunia internasional gabungnya ahli-ahli biologi teknik dunia juga di sini yang memang kita memiliki anggaran dasar yang salah satunya mendefinisikan apa yang saya tidak akan jelas detail di sini yang pasti ada kaitannya dengan engineering dan environmental problems di sana dan memberikan solusi yang saya beri warna merah yang sebenarnya ada runtutan di sana dari investigasi study maupun solusi di situ dan bagian akhir juga sebenarnya ahli geologi teknik dengan jelas di sana didefinisikan melakukan hal-hal yang terkait dengan geological hazard aspek-aspek geologi yang memang berpotensi menghasilkan suatu kejadian yang kita sebut bencana nanti ini menjadi penting oke salah satu slide yang biasa saya kemukakan dan juga di situ ada satu kalimat yang sedikit provokatif bagi saya mengapa ahli geologi dan geoscience pada umumnya itu diperlukan dalam hal pengembangan infrastruktur bisa terlihat di sini bahwa infrastruktur itu paling tidak menempati ke dalam tiga hal konteks terkait dengan sudah dilingkari oleh audiens oke silahkan menganotit yang pertama infrastruktur itu bisa add dalam konteks ini infrastruktur kita letakkan di atas seakan-akan bagaimana kita menempatkan tanah dan batuan itu sebagai biring kapasiti nanti sehingga kita harus memikirkan daya dukung kalau tidak kuat ada teknik-teknik fundasi yang bisa digunakan ini juga kita bukan penunjuk yang saya jelaskan jadi below the earth surface jadi kita menempatkan rekayat harus ada underground building juga nanti ya gedung-gedung di bawah permukaan apalagi kalau di satu basementnya itu bahkan bisa sampai 3, 4, 5 dan bahkan 10 lantai ke bawah tidak membuat ke atas saja tetapi ke bawah juga semakin dalam kita mengenal ada terowongan yang cukup banyak yang sedang dibangun termasuk Bandung, Jakarta untuk kereta cepatnya minimal ada 11 terowongan sebenarnya dengan yang pendek-pendek cukup banyak juga kemudian yang juga menarik untuk selalu disimak adalah bagaimana setiap kegiatan infrastruktur itu akan membutuhkan material terutama batu dan tanah yang juga sebenarnya perlu dijaga dengan baik kualitasnya oleh seorang ahli geologi atau geoscience pada umumnya baik untuk menegaskan pentingnya geologi teknik dalam pembangunan infrastruktur saya juga senang menggunakan dua rangkaian kata yang sebenarnya saya ambil dari dalam suatu kegiatan proyek-proyek besar infrastruktur nah disana dikatakan bahwa hal yang paling sering menyebabkan biaya dan skedul itu bermasanya ranah ahli memiliki non-destructive teknik menggunakan gelombang suara dengan menggunakan resistivity bahkan grafiti dan sebagainya mencoba mengetahui bawah permukaan yang tidak terlihat sebenarnya ahli geologi juga merekonstruksi dari singkatan yang ada di permukaan sehingga masalah unfortune kondisi ini kalau tidak bisa di karakterisasi dengan baik bisa jadi bermasalah nantinya nah yang menarik Hoax & Palmery juga memberikan solusi tentunya yaitu dia menegaskan bahwa bagaimana satu perancangan infrastruktur ini mestinya diawali dengan melakukan definisi atau pendefinisian kondisi geologi dengan awal mungkin dan secermat mungkin bisa saya terjemahkan nah apa ini dilakukan nah kita mungkin adik-adik disini juga sudah biasa mendengar dengan apa yang saya tuliskan disini sebagai investigation dalam bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan sebagai penelidikan tapak atau penelidikan lahan atau penelidikan tanah atau juga menggunakan istilah geotechnical investigation penelidikan dan satu kalimat yang sedikit provokatif ada di bawahnya disitu tanpa investigasi sebenarnya kita menciptakan bahaya without investigation ground is hazard baik satu hal lagi saya pikir ini menjadi titik tolak yang menarik bagaimana menggabungkan berbagai metode dalam investigasi saya tuliskan disini dalam site investigasi mestinya gabungan antara berbagai keahlian terutama geoscience di dalamnya ada ahli geologi ahli geofisika dan juga teman-teman dari teknik sipil pertambangan itu juga bisa mengintegrasikan sehingga bagaimana kondisi bawah permukaan ini bisa kita definisikan dengan baik sedikit saya mengurekan tapi sebenarnya tidak akan terlalu detail pentingnya investigasi ini dan ini menjadi bahan perkulian juga sebenarnya manakala saya mengajak diskusi mengenai pentingnya investigasi ini karena bagi saya investigasi ini menjadi guidance awal yang sangat penting bagi tujuan yang sangat mulia nanti yaitu sustainability kita lihat bagaimana investigasi itu bisa memberikan fondasi yang cukup kuat artinya fondasi dalam tanda kutip bukan fondasi yang sebenarnya tetapi bagaimana pentingnya investigasi ini dalam rancangan suatu kegiatan pembangunan infrastruktur saya ingin menggarisbawahi dengan investigasi ini tentunya kita bisa mendapatkan energi infrastruktur yang diharapkan baik yang tentunya kalau ada masalah di sini juga akan memberikan guidance untuk solusi-solusinya yang penting pada investigasi ini sebenarnya adalah penilaian kesesuaian apakah memang kondisi alam yang ada ini sesuai dengan rencana-rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan kalau ada ketidaksesuaian tentunya rekayasa seperti apa yang sebaiknya dilakukan bahkan terkait juga bahaya-bahaya geologi yang mungkin timbul foto di kanan itu sebenarnya juga foto kegiatan berbagai kegiatan saya di lapangan salah satunya yang paling atas ini sebenarnya pada saat saya side visit untuk tol dari Balikpapan sama Rinda balsam waktu itu banyak permasalahan terkait dengan singkapan batubara juga pada saat bikin jalan tetapi ada gambut juga ada batuan-batuan yang sangat sensitif dalam konteks lereng slope stability maupun juga dalam konteks biring kapasite untuk landasan jalan kemudian yang tengah ini pada saat saya side visit di terowongan MRT Jakarta fase pertama yang sekarang sudah operasi kemudian yang bawah ini waktu jalan nasional antara padang dan payakumbuh itu ada masalah besar karena terjadi satu hujan yang sangat dahsyat di sana dan berbagai banjir di banyak tempat yang mengakibatkan jalan itu longsor saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang dilakukan oleh ahli geologi teknik dalam investigasi yang sebenarnya sangat klasik di sini ada lima kuadran dari geomorfologi atau silahkan mau dibaca dari sisi karakteristik keteknikan batuan dan tanah kemudian geomorfologi dan seterusnya yang pasti memang untuk hari ini kita akan fokus di salah satu kuadran ini bagaimana melihat batuan dan tanah ini sebaik mungkin saya bilang lengkap mungkin tadi dikatakan akurasi oleh Hox and Palmeri ini juga menarik apakah kita memiliki data yang saya suka kemukakan sebagai high quality data karena ini akan penting dalam kaitannya melakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam investigasi bagi seorang ahli geologi teknik sebenarnya bukan berhenti dimendapatkan data saja tetapi pada endingnya nanti harus bisa memberikan valuasi atau penilaian dalam kaitannya dengan kesesuaian optimasi dan mitigasi nah mitigasi ini masih penting karena ada hal-hal yang di alam ini kadang-kadang sulit untuk kita pastikan bahwa masih 100% atau kita ungkap 100% sehingga di sana masih ada uncertainty jadi mitigasi ini menjadi kunci dan biasa kita juga terapkan untuk berbagai potensi bahaya-bahaya geologi dalam konteks mitigasi ini baik apa sih ujungnya investigasi ini nah disini saya gambarkan sebagai satu model yang sebenarnya model ini tentunya integrated model saya sebut sebenarnya sebagai engineering geological model atau model geologi teknik yang memang cukup komprehensif yang banyak dibantu oleh teman-teman dari teknik geofisika dengan non-destructive testnya sehingga mengungkapkan kondisi bawah permukaan dengan baik dalam konteks infrastruktur sekarang mereka mengembangkan yang namanya building information model yang sebenarnya nanti mestinya bisa diintegrasikan dengan subsurface data dengan baik ke depan baik sebenarnya satu lagi yang ingin saya tegaskan dalam model ini bagaimana seorang ahli geologi dan geosains pada umumnya bisa mentransformasikan model yang dibuat menjadi satu geotechnical model yang sebenarnya nanti lebih banyak akan digunakan dalam analisis lebih lanjut analisis lebih lanjut itu biasanya menggunakan teknik-teknik analitik bahkan numerik sehingga parameter-parameter yang digunakan akan lebih baik lagi kalau para ahli geosains ini terlibat termasuk bagaimana membuat model itu sebaik mungkin sesuai dengan kondisi alamnya disini bisa dicermati bagaimana perbedaan yang sangat signifikan antara geological model dan geotechnical model tentunya dalam model ini tadi saya sebut bagaimana parameter ini digenerate bisa menjadi sesuatu yang krusial sehingga ahli geologi harus benar-benar menempatkan diri dengan baik dalam ranah investigasi ini baik berikutnya saya akan sedikit memberikan gambaran terkait dengan berbagai kegagalan konstruksi biasanya memang kita itu dibuat sadar oleh kegiatan kejadian-kejadian yang mengakibatkan kita terbelala untuk mengatakan bahwa geoscience itu penting dalam pengembangan infrastruktur atau pembangunan pada umumnya oke mudah-mudahan panah ini bisa dihilangkan ini untuk annotate panah ini karena mungkin banditia bisa clear annotate di sana ini mungkin free annotation sehingga semuanya bisa memberikan annotate panah ini pas juga panah ini terletak pada sisa bendungan oke kita melihat suatu bendungan di luar negeri yang sebenarnya menjadi seringkali menjadi contoh di dalam berbagai textbook tentang kegagalan infrastruktur yang tidak memperhatikan aspek geologi ini terjadi di Amerika di Amerika bagian barat terutama di California yaitu San Francis Dam sudah lama di awal abad lalu tetapi kejadian ini seakan-akan menyadarkan semuanya bahwa aspek geologi itu sangat penting saya tidak akan mengurekan detail mengenai catatan yang ada untuk San Francis Dam dan foto ini menunjukkan sisa dari bekas keruntuhan dam bisa dibayangkan kalau dam itu runtuh seperti apa dasatnya dan ini foto zaman itu sebelum dan sesudahnya kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan bisa saya sebut ini mirip dengan tsunami yang terjadi di daratan bukan di pantai oke saya punya video tetapi saya tidak tahu video ini suaranya bisa terdengar terdengar atau tidak di Anda saya tadi lupa pada saat sharing saya sharingnya dengan suara atau tidak terdengar gak suaranya oke ini potongan dari the history sebenarnya dari kejadian runtuhnya dam yang dikatakan di sana ini satu kejadian yang paling buruk dalam sejarah pada saat itu oke man-made disaster the worst man-made disaster in California history saat itu ini yang paling jelek nah hasil berbagai investigasi sebenarnya sangat clear sekali memperlihatkan kondisi geologi yang tidak diperhatikan ada dua hal di sini yang menjadi catatan saya yang pertama adalah terkait dengan keberadaan laminated mikaskis di sisi kiri dari bendungan tersebut kemudian ada bidang lemah yang sebenarnya di sini tertutup oleh endapan-endapan dari aluvial dan juga koluvial yang kurang diperhatikan dan bahkan saya masih kaget pada saat itu sebagai hasil investigasi bahwa di sana disebutkan cukup clear no geological investigation saya bilang kok aneh ini ya satu dam yang sangat besar dan pada saat itu mungkin tahun 28-29 mungkin belum terlalu ini ya mereka concern terhadap aspek geologi tetapi keterlaluan kalau saat ini terjadi dan ini menjadi pembelajaran bukan hanya di Amerika banyak di textbook juga dikemukakan nah bagaimana dengan Indonesia ya saya suka menggunakan salah satu contoh yang mungkin gak tahu nih generasi sekarang tahu gak yaitu kegagalan konstruksi P3 SON Hambalang ya P3SON Hambalang ya kepanjangannya bisa dibaca di sana nah mungkin unsur politiknya juga cukup santer gitu ya tetapi saya tidak akan mengajak ke sana kita lihat apa yang sebenarnya bagi teman-teman di geologi dan geoscience pada umumnya sudah terbiasa melihat ya nah saya melihat bagaimana keberadaan batu lempung formasi jatuh luhur yang memiliki karakteristik yang khas sebenarnya meskipun batuan dengan kuat tekan di atas 1 megapaskal bahkan bisa sampai hampir 20 megapaskal betapa besarnya gitu ya dibanding tanah yang kekuatannya di bawah 1 megapaskal tetapi dia bisa mengalami degradasi yang cepat sehingga pada saat batuan itu terekspos oleh galian karena dalam proses pembangunan kan ada land clearing dan sebagainya untuk keperluan berbagai sudut bangunan kita harus menggali misalnya dan bagaimana juga vulgasi ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik batu lempung tersebut ini menjadi masalah ya longsor dimana-mana timbul bahkan ada bangunan yang sempat teroboh juga gitu ya fundasi tidak sesuai dengan rencana dan sebagainya ya nah sampai saat ini bangunan yang ada di sana yang ada di komplek hambalang ini juga masih terlantar walaupun Pak Presiden pernah minta untuk dioptimasi dan ini potongan media masa saja waktu itu memang saya menjadi bagian yang ditunjuk oleh kementerian juga menjadi anggota tim ahli yaitu tim audit teknis kompleks P3ON hambalang gitu ya kemudian juga dilanjutkan nama timnya berubah menjadi penyusun konsep dan kriteria deset untuk untuk di optimasikan jangan menjadi kawasan kosong malah menjadi bangunan-bangunan yang kalau kita gunyonan itu dipakai hantu-hantu saja di sana gitu ya oke kita lihat lagi berbagai masalah yang ditimbulkan karena keberadaan batu lempung yang ada di Jawa Barat terutama tetapi bisa kita lihat nanti bahwa batuan ini sebenarnya tidak hanya di Jawa Barat kita bisa melihat juga di Jawa Tengah Jawa Timur dan bahkan di luar Jawa tetapi saat ini mungkin saya tidak bisa sharing semua masalah yang ada mungkin beberapa contoh saja karena sebenarnya masalah batuan ini menjadi masalah yang bagi saya sangat menarik dan menjadi bagian dari keahlian saya secara lebih detail lagi untuk mengurekan berbagai masalah di sini ini saya tampilkan bagaimana saya menganalisis berbagai masalah yang ada di sepanjang tol Cipularang antara Jakarta-Bandung yang sering bermasalah dan waktu itu pernah saya tuliskan juga di media masa karena membuat perjalanan Bandung-Jakarta bisa lebih dari 24 jam gara-gara longsor ini lebih dari 12 jam mungkin ada yang bilang sampai 24 jam dan seterusnya nah berikutnya juga yang tadi saya sebut masalah di Jembatan Cisomang yang sebenarnya sudah beroperasi sudah 10 tahun 11 tahun dari selesainya dibangun dan baru ketahuan ada masalah nah ini juga yang menarik bagi geologi sebenarnya kecermatan kita untuk mengamati keberadaan Batu Lempung lagi ini ya formasi jati luhur yang ada di sana dan kemudian memang ada zona labil yang diakibatkan oleh kemungkinan jalur-jalur sesar yang ada di dekatnya dan juga ada Batu Lempung yang sebenarnya secara statigrafi tertutup oleh batuan-batuan volkanik yang kadang-kadang secara apa penelidikan tidak terlihat dengan jelas tapi keberadaan di kaki-kaki lereng itu bisa muncul dan itulah yang menyebabkan masalah sampai waktu itu kaki lereng Jembatan Cisomang itu terdorong kalau adik-adik bisa lihat di sini 55 cm bayangkan pilar Jembatan yang tinggi bergeser sampai 55 cm tetapi memang ini belum maksimum displacement karena pilar ini konon dirancang sampai bisa ter-displacement sampai 80-an kalau tidak salah sehingga masih ada faktor keamanan lagi sekitar 30 cm untuk masih bisa bertahan dan tentunya dilakukan perbaikan-perbaikan sebelum terjadi maksimal displacement ini banyak teknik perbaikan yang dilakukan saya tidak akan mengurekan di sini termasuk pemasangan CFRP kemudian pemasangan strating pemasangan groting bahkan ada ini istilah-istilah dari struktur ada istilah kita menggunakan semacam jaket jaketing nah disitu menarik dan berapa biayanya tentunya bisa dibayangkan oleh teman-teman adik-adik sekalian di sini saya selalu atau seringkali mengatakan ini untuk perbaikannya bisa bikin lagi dua tiga jembatan jangan-jangan gitu ya oke jadi itu yang yang menarik bagaimana kegagalan-kegagalan muncul yang mendasari kita untuk lebih baik lagi nah ternyata tidak di Jawa Barat saja ya Semarang Solo juga waktu itu saya menjadi visiting spesialis yang diminta untuk menangani masalah-masalah yang timbul di sana nah ini di luar dugaan jalan mau diresmikan ternyata longsor terjadi di mana-mana harus dikeru ulang dan didesain ulang untuk menanganinya dulu ya kemudian baru di aspal ulang nah ini yang menarik sebenarnya jalan ini sudah selesai tadinya ya tetapi ada masalah-masalah longsor yang cukup besar di sana yang tadi saya gambarkan sebelumnya ada longsoran tahun 74 dan bahkan sebelumnya ya bahwa area ini sebenarnya memasuki daerah yang kadang disebut sebagai bekas longsoran lama atau paleo landslide nah ini yang membutuhkan kecermatan-kecermatan untuk melihat gejala-gejala dalam perancangannya sehingga kalau secara teknikal waktu itu diputuskan adik-adik bisa melihat di sini ya bore pile yang sangat banyak berbaris sampai 3 layer gitu ya bahkan di hampir media jalan pun dipasang gitu ya nah betapa mahalnya dan bisa dibayangkan pelaksanaannya harus membongkar timbunan yang tadinya sudah jadi sudah di aspal beres kelihatan menarik itu dipotong lagi sampai 7 meter ya dalam ruas tertentu untuk menangani longsoran yang terjadi yang sangat masif sekali oke ya jadi ini semua didesain ulang dirancang ulang dengan berbagai analytical konfirmasi yang kita berikan ini sudah sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di alat beserta model yang sudah kita definisikan tadi ya di awal melalui investigasi yang baik tentunya oke tidak hanya di area yang tadi saja Semarang Solo juga memiliki masalah di jembatan salah satunya yang sampai sekarang pun masih terus diamati ya karena ada indikasi pergerakan yaitu di Penggaron nah Penggaron pada awalnya memang didesain dengan seakan-akan tidak ada masalah yang cukup genting ternyata malah paling bermasalah diantara segmen-segmen lainnya dengan adanya batu lempung formasi kerek kalau di sana ya termasuk tadi yang sebenarnya sebelumnya di paleo lanslet di susuan nama areanya itu juga batu lempung formasi kerek nah yang menarik deformasi terjadi di pilar pilar jembatan cukup banyak baik di sisi Solo maupun di sisi Semarang sehingga dilakukanlah perbaikan dengan tentunya bertahap ya sepanjang jalan ini terus beroperasi juga gitu ya sehingga kalau lewat atas saya mungkin kadang-kadang tidak memperhatikan masalah-masalah yang muncul pekerja dilakukan di bawahnya itu sangat masif sekali dan ini tidak terbayangkan biayanya bisa menjadi bahkan lebih dari dua atau bahkan lima jembatan dibangun dengan model yang sama di berbagai tempat nah ini yang memang menjadi kunci yang bisa kita jadikan pembelajaran satu titik lagi di Semarang Solo yang mungkin tidak terlalu dasyat tetapi ini juga mengagetkan semuanya karena di atasnya ada waktu itu tiang sutet gitu ya yang harus diamankan juga dan harus direlokasi tempatnya karena bukit yang ada ternyata seakan-akan terbelah gitu ya oleh akibat penggalian ruas jalan Semarang Solo sehingga harus ditopang dulu dengan counter width atau dengan material-material yang harus kita tempatkan di kaki lereng untuk menahan bukit ini supaya tidak akan bergerak lebih lanjut nah ini yang menarik dan pada akhirnya sudah di install perkuatan untuk mempertahankan lereng ini sebaik mungkin dan seaman mungkin nah sekarang sudah tertutup semua jadi mungkin teman-teman juga kalau lewat sudah aman sudah tidak melihat lagi bahwa prosesnya saat itu penuh dengan dinamika nah itu semua secara umum sebenarnya gambar ini memperlihatkan bagaimana problematik dari karakter batuan-batuan lunak yang saya sebut tadi sebagai batu lempung tetapi kadang kita bisa ketemu hal semacam ini di batu lano atau di batu lumpur ada sealstone ada mudstone lebih banyak dikontrol oleh fine green materials dalam konteks sedimentary rocks nah ini penting kita juga akan mendapatkan masalah bukan hanya di permukaan saja tetapi infrastruktur di bawah permukaan bahkan dalam konteks wellbore stability sebenarnya masalah bisa timbul adanya claystone atau mudstone atau shell yang memiliki karakter seperti ini nah dalam satu publikasi internasional saya mengambil dari nickman ini sebenarnya memang dikatakan weak rocks ini perlu diperhatikan dalam konteks slick durability kemudian yang kedua dalam konteks loss of strength dan ini bisa terjadi kalau disini disebutkan within month two years tetapi pengamatan saya di Indonesia sebenarnya within this juga bisa terjadi sehingga kita harus mengidentifikasi sebaik mungkin mana sih yang galak mana sih yang gak galak istilahnya seperti itu yang years mungkin oke efek yang terjadi bisa tahunan 10 tahunan 20 tahunan tapi umur bangunan kan biasanya kita rancang kalau gak 50 100 tahun misalnya antara itu kebanyakan sehingga kita harus memikirkan long term atau sustainability sebagai kata kunci nah ini proses yang terjadi yang saya gambarkan secara cepat proses yang ada kerusakan yang ada jadi batu batu tapi bisa seperti ini ini yang menarik sehingga apa sih sebenarnya faktor geologi yang membuat batuan bisa terdegradasi begitu cepatnya bahkan tadi kalau ini 6 detik tapi gak seperti itu biasanya disk skala waktunya nah ada dua hal yang sebenarnya ingin saya garis bawahi sebagai penyebab utama tapi kalau saya deret penyebabnya bisa 10 lebih sebenarnya tapi yang mengemuka seringkali dua hal ini yaitu adanya really stress yang kedua terkait dengan apa yang banyak dipelajari geoscience yaitu mineralogy terutama terkait dengan ekspansif clay minerals di sini nah ada teknik-teknik dari sisi geologi yaitu dengan scanning electron microscope yang kedua dengan sorry yang atas dengan SEM yang bawah dengan XRD untuk melihat karena ini clay minerals dan yang berbahaya adalah yang berpotensi ekspansif sehingga kita harus dengan baik memperhatikan mana yang berpotensi ekspansif dalam konteks batu lempung ini ya oke berikutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana kita menguji apakah batu lempung ini memiliki karakter degradasi yang cepat atau lambat yang biasanya pengujiannya disebut sebagai slacking test secara umum slacking test ini dibagi menjadi dua static and dynamic slacking test sehingga kita bisa melihat berbagai slacking test sebenarnya di dunia ini sudah ada yang distandarkannya memiliki standar pun sudah ada juga yang dibuat atau distandarkan oleh International Society for Work Mechanics ISRM di sini kemudian standar nasional yang banyak diacu dari Amerika misalnya ASTM nah disitu ada sleak durability test mungkin ada sebagian adik-adik melakukan tes ini pada prinsipnya tes ini adalah menguji bagaimana batuan sekiranya memiliki potensi-potensi berubah mengalami degradasi waktu atau time dependent behavior di sini nah ini yang menarik karena kita tidak bisa melihat sifat yang kita sesaat saja tetapi kita akan memperhatikan perilaku dalam waktu-waktu ke depan apakah memungkinkan dia berubah atau tidak nah ini yang kadang-kadang kurang disadari dalam kegiatan konstruksi kemudian yang juga cukup menarik dan ini memang menjadi bagian yang sering saya lakukan dan ini sudah saya publikasikan juga bagaimana saya membuat satu metode pengujian slacking yang menjadi bagian dari slacking index test untuk menguji berbagai mode dan karakter dari perilaku slacking di batuan yang memiliki kemungkinan terdegradasi dan ini salah satu kesimpulan umum sebenarnya kalau kita memperhatikan degradasi pada batu lempung atau fine grain sedimentary rox pada umumnya kita bisa mendapatkan masalah itu dalam jangka pendek yang disebut sebagai immediate stability problem kalau batuannya itu memang mudah sekali terdegradasi dalam skala days ataupun weeks ataupun month di situ tetapi suatu saat kita bisa juga mendapatkan long term behavior dan yang terjadi adalah long term stability problem yang diakibatkan oleh degradasi yang memang muncul mungkin beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan tetapi dalam rentang waktu umur konstruksi ini akan menjadi bagian yang perlu diperhatikan karena bisa membahayakan konstruksi itu sendiri nah ini biasanya saya uji terkait dengan berapa lama retakan itu bisa kita identifikasi berapa intensif retakan itu terjadi dan sebagainya ya jadi pada batuan-batuan yang sudah tersingkap itu bisa kita amati maupun kita uji di laboratorium dengan berbagai pengujian tadi oke nah hal yang menarik adalah batuan ini secara alamiah pasti mengalami pelapukan dan pelapukan itu menghasilkan satu tanah yang kita sebut sebagai tanah residual ya atau residual soil nah bagaimana residual soil dari batu lempung yang memiliki secara bawaan sudah ada expansive clay minerals di sini tentunya tanah yang ada akan menghasilkan juga expansive soil yang harus dipahami dengan baik karakteristik dan juga perilakunya dalam konteks fondasi slope stability maupun juga perilaku karena erosi-erosi yang mudah terjadi di sana nah foto ini menunjukkan foto kiri ya menunjukkan batuan-batuan yang sudah mulai lapuk dan mengakibatkan runtuhan-runtuhan yang ukurannya kerikil pasir dan sebagainya yang mengonggok dan ini suatu saat kalau ada air menjadi wash up ya material-material ini tercuci dan menjadi teronggokkan di bagian hilir dan menjadi sedimentasi yang cukup banyak dan terus terjadi sepanjang tahun cukup membahayakan ya oleh proses degradasi yang cepat nah tanah-tanah yang dihasilkan pun ya biasanya mengalami ekspansif kalau ada perubahan basah kering ya dia sangat sekali mudah terdegradasi dan juga mudah mengalami erosi dan kalau ada infrastruktur yang dibuat di atasnya tentunya masalah itu sering timbul nah oleh karenanya saya melakukan bagaimana karakterisasi batuan dari tanah itu menjadi hal yang penting bukan hanya kita bicara di batuan tetapi kita juga harus mengidentifikasi bagaimana perubahan itu terjadi dan akan mengakibatkan perubahan pada kekuatannya nah dalam gambar ini atau slide ini saya perlihatkan bagaimana urutan satu model pelapukan ya yang sebenarnya cara melihat ini sudah menjadi konvensi internasional bahwa kita mestinya secara ideal bisa melihat batuan dari fresh rock batuan yang masih segar saya tulis sebagai WG1 kemudian ada WG2 di sini yang mewakili weathering grid 2 atau nama yang sering digunakan adalah slightly weathered rocks kemudian saya memiliki WG3 sampai WG6 secara berurutan yang namanya moderately weathered rocks highly weathered rocks completely weathered rocks sampai residual soil dalam bahasa Indonesia ini batuan segar ini lapuk ringan ini lapuk menengah ini lapuk kuat ini lapuk sempurna dan ini tanah residual atau tanah residual dan kalau kita lihat bagaimana shear strength-nya kita bisa lihat dari kombinasi antara normal stress dan shear stress kita bisa lihat dan ini hasil penelitian saya yang sudah cukup lama sebenarnya 98-97-98 saya sudah melakukan penelitian ini terutama untuk batu lempung formasi subang yang ada di Jawa Barat dan ini beberapa menjadi guidance juga yang sering saya gunakan kalau berhadapan dengan ini terakhir saya mencoba untuk membandingkan dengan batu lempung yang ada di rencana ibu kota kita di Kalimantan Timur sebenarnya yang banyak sekali perilaku-perilaku fine grain sediment yang harus kita waspadai secara menarik juga bagi saya badan geologi ini mungkin banyak teman-teman atau mahasiswa yang belum tahu atas dasar tersebut badan geologi juga sebenarnya sudah mengeluarkan atas satu atlas atlas sebaran batu lempung bermasalah dan ini bisa menjadi guidance yang baik dalam perancangan konstruksi atau perencanaan konstruksi secara umum saya perlihatkan untuk Jawa Tengah dan Jogja dimana teman-teman banyak beredar di sana untuk kali ini itu sudah digambarkan dengan baik yang warna hijau sehingga bagaimana kegiatan konstruksi nanti akan dibuat melalui warna-warna hijau ini penting sekali untuk dikaji dengan seksama batu lempung bermasalah orang petanya sudah dibuatkan tetapi harus ada kajian-kajian lebih lanjut nah demikian halnya dengan tanah lunak sebenarnya badan biologi sudah mengeluarkan atlasnya juga dimana ini menjadi guidance penting juga untuk melakukan kajian secara seksama kalau infrastruktur Anda semuanya nanti melalui tanah-tanah yang sudah masuk dalam kategori tanah lunak yang atlasnya sudah diberikan oleh badan biologi oke bagian terakhir saya akan sedikit meng-highlight saja sebagai penutup saya yakin teman-teman tahu mengenai gambar ini dan sangat populer sekali sejak tahun 2015 sampai sekarang dan ini memang dicanangkan sampai 2030 yang menjadi tujuan dunia yaitu Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati di markas PBB saat itu dan bagaimana kita sebagai masyarakat geoscience juga terlibat di dalamnya ini menjadi satu encouraging yang sangat menarik yang harus juga didukung oleh semuanya saya pikir nah saya sedikit mengambil dari papernya Gales tahun 2017 ada banyak aspek yang sebenarnya bisa melibatkan geologi dalam kaitannya dengan Sustainable Development Goals atau SDGs ini yang membuat saya cukup bangga karena engineering geology ini menjadi salah satu bagian penting walaupun di sini ada geological hazard atau geohazard yang juga geologi teknik bermain juga di dalamnya jadi di sini yang saya garisbawahi tentunya geologi teknik yang menjadi sub-keahlian di geologi yang saya dalami saat ini kemudian juga bagaimana geohazard menjadi satu bagian yang penting dalam mendukung keberhasilan untuk pencapaian SDGs ini ada tiga yang utama yang saya mention di situ yaitu SDGs 9 terkait dengan infrastructure industri dan inovasi yang memang penting mengait bagaimana infrastructure ini bisa diciptakan secara tangguh dan berkelanjutan kemudian ada SDG 11 itu terkait dengan bagaimana kita menciptakan urban area yang memang di sana diangkat bagaimana urban area ini bisa menjadi inklusif melibatkan juga masyarakat yang tinggal kemudian aman dan tangguh serta berkelanjutan SDGs yang terkait yaitu terkait dengan perubahan iklim bagaimana ahli geologi ini juga bisa menjadi bagian yang penting dalam melakukan tindakan untuk mengurangi kecepatan perubahan iklim dan juga dampak-dampak yang terjadi nah ini penting dan saya pikir ini menjadi bagian yang harus didukung bersama dalam hal ini adik-adik sekalian yang saat ini sedang belajar saya pikir ke depan nanti juga menjadi giving force yang sangat penting untuk menciptakan suksesnya pencapaian SDGs ini nah saya suka sekali melihat media masa yang mulai juga membawa berita-berita terkait dengan pentingnya geologi dan ini medium yang saya ambil relatif terbaru tahun-tahun 2001 dari berbagai media masa ini berita-berita tahun 2001 yang saya pilih tentunya dan banyak mensitir statement Menteri statement Pak Menteri yang kebetulan juga geologis sebenarnya arti pentingnya geologi dan terutama geologi teknik di sini kalau ini sebenarnya statement saya yang waktu itu dimuat di media Indonesia saya mengatakan 11 dari 17 SDGs memerlukan peranggil Anda semua search Anda baca disitu Anda akan melihat urean saya terkait dengan 11 aspek ini oke saya pikir ini yang terakhir dan menjadi kata atau catatan penutup yang bisa saya sharing di sini bagaimana keterlibatan ahli geologi teknik pada usia dan geosains pada umumnya penting dalam percepatan proyek pembangunan infrastruktur yang ada saat ini dan pembangunan di Indonesia pada umumnya untuk menjamin satu terciptanya infrastruktur dan pembangunan yang aman tangguh bencana dan harmoni dengan kondisi alamnya dan saya suka sekali dengan kalimat ini yang sebenarnya saya modifikasi dari apa yang disampaikan oleh salah seorang ahli geologi teknik dunia juga sejauh mana bumi ini penting data-data geologi itu menjadi penting untuk para ahli atau engineer menciptakan infrastruktur yang harmonis dengan alam dengan kata lain infrastruktur dan pembangunan pada umum yang berkelanjutan saya pikir itu saja sharing saya sore ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang cukup baik akan pentingnya terutama dari sudut pandang bagaimana kita melihat batu dan tanah menjadi satu kesatuan yang bisa kita definisikan dalam konteks karakterisasi maupun investigasi geologi dan geosains pada umumnya terima kasih atas perhatiannya tercukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Imam Ahmad Sadison atas memaparannya yang benar-benar sangat bermanfaat sekali dan termasuk ilmu baru juga nih Pak buat saya dan kayaknya juga dari peserta tadi banyak banget yang nyimak terus juga kelihatannya sangat tertarik dan pasti punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya masih banyak penasaran terkait materi Bapak tadi selanjutnya maka dari itu kita akan masuk langsung ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab dan kepada para peserta yang ingin bertanya bisa price hand atau mengetikan bertanya seperti yang tertera pada SOP SOP tadi ya langsung ada kepada Bapak Paruijanto dipersilahkan Pak selamat sore Pak saya mau nanya Pak kalau saya biasanya desain jalan itu kalau dulu pertanya geologi itu skalanya skala kecil 150 ribu gitu apa sekarang sudah skala yang besar Pak untuk seluruh Indonesia atau cuma sebagian-sebagian dan dulu kok diperolehnya kan di geologi di jalan di Ponegoro nah kalau sekarang dimana gitu Pak itu yang pertama Pak baik yang kedua apakah semua kalau kita akan merencanakan jalan itu selalu terutama yang ada longsor-longsor itu problemnya biasanya kan tersedia peta geologinya itu kan jarang sekali yang skala besar Pak yang skala 25 ribu atau 50 ribu biasanya di atas 100 ribu gitu apa sekarang sudah tersedia Pak dan itu diperolehnya gimana bagaimana dan apakah harus berbayar begitu Pak maaf baik Pak Pak Rianto langsung dijawab atau gimana Mas Miftah untuk pertanyaan langsung bisa dijawab Pak oh oke yang menarik ini Pak Rianto jadi memang yang disediakan oleh badan geologi atau yang diterbitkan oleh badan geologi sekarang ini peta geologi 1 banding 100 ribu untuk pulau Jawa sebenarnya dan 250 ribu untuk luar Jawa dan badan geologi sedang dalam proses dan sebenarnya sudah dikeluarkan juga peta 1 banding 50 ribu tetapi masih versi 1 yang mereka sebut sebagai versi 1 karena masih awal yang akan disempurnakan nanti sampai 2 tahap lagi sampai versi 3 nah konon kalau Bapak membutuhkan peta yang 1 banding 50 ribu itu bisa langsung menghubungi badan geologi tetapi untuk konstruksi untuk detail desain terutama untuk kegiatan perancangan akhir dari suatu detail desain itu saya anjurkan harusnya lebih detail lagi kalau untuk konstruksi mestinya ya ownernya maulah Pak membiayai untuk pemetaan saya harapkan gitu Pak kalau sudah 1 banding 10 ribu atau bahkan nanti 1 banding 5 ribu jadi itu mestinya dilaksanakan pada kegiatan perencanaan terutama terkait dengan pendidikan geoteknik yang di dalamnya juga memasukkan pemetaan geologi dalam skala detail gitu Pak kalau 1 banding 50 ribu Pak Parwianto bisa dapat nah kemudian di badan geologi juga sebenarnya ada yang namanya peta zona kerentanan gerakan tanah ini terkait dengan longsoran yang sering terjadi dan juga mungkin menjadi guide kita mana sih zona-zona yang kemungkinan longsornya lebih banyak dan tidak nah itu juga bisa menggunakan peta dari badan geologi memang skalanya juga masih regional Pak ya nah kalau untuk skala-skala detail saya pikir pemilik proyek mestinya maulah menginvestasikan dan meng-hire konsultan untuk membuat peta skala detail Pak karena peta skala detail juga memungkinkan untuk dibuat dalam 1 banding 10 ribu atau bahkan 5 ribu untuk memetakan potensi-potensi longsoran bahkan menganalisis lereng dengan menggunakan berbagai metode analisis ya termasuk numerik tadi Pak gitu Pak ya untuk sementara memang terbatas sekali yang bisa diberikan oleh badan biologi karena sifatnya masih layanan umum tetapi untuk kencang saya pikir harus disediakan oleh para pengembangnya sendiri itu kan dulu udah 10 tahun yang lalu Pak apakah sekarang itu memang sudah lebih banyak yang skala 150 ribu se-Indonesia sudah jadi Pak oh ya sekarang sudah ada Pak sudah ada yang 50 ribu sudah ada se-Indonesia oh ya silahkan dulu lagi ya oke deh nah itu dijual perlembar atau gimana Pak dulu wah itu yang saya dari pemerintah maksudnya itunya gimana polisinya kebijakannya saya sendiri gak pernah menjajaki hanya kalau dari institusi atau perguruan tinggi mau menggunakan untuk keperluan penelitian ya ini mungkin adik-adik mahasiswa nanti juga banyak yang butuh gitu ya mungkin dengan menyurat saja sudah cukup dengan menggunakan bisa mendapatkannya secara bebas untuk kebutuhan penelitian Pak ya bukan untuk kebutuhan komersial saya gak tahu kalau untuk kebutuhan komersial ya mungkin ada biaya dan sebagainya gitu Pak oke deh makasih Pak oke sama-sama Pak Parwijanto baik terima kasih Pak Pak Parwijanto dan selanjutnya pertanyaan dipersilakan kepada Mas Alvito Abdul Goni baik izin masuk apakah suara saya terdengar terdengar oke perkenalkan Pak Imam nama saya Alvito Abdul Goni dari Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta Angkatan 2020 saya mau izin bertanya Pak kan saya disini sebagai mahasiswa geofisika gitu di UPN Veteran terus juga mau bertanya terkait apa peran penting seorang ahli geofisika dalam geologi teknik ini dan apa saja yang perlu saya pelajari sebagai mahasiswa teknik geofisika untuk fokus di geoteknik ini gitu Pak terima kasih mungkin bisa dijawab Pak Imam oke mas Alvito ya panggilannya ya iya Pak sebenarnya disini tadi ada satu kalimat yang saya masukkan memang bagaimana kita mengintegrasikan dalam penelidikan geoteknik ini metode-metode yang digunakan oleh ahli geologi kemudian metode-metode yang dikembangkan oleh para ahli di teknik geofisika gitu ya termasuk juga berbagai pengembangan metodenya maupun penerapannya disana dan juga metode yang banyak juga digunakan oleh ahli-ahli dari teman-teman teknik sipil maupun pertambangan ya dalam kaitannya dengan pengeboran misalnya atau penggunaan data metrometer test yang langsung dilakukan di lapangan nah teman-teman di teknik geofisika itu mestinya sangat piawe untuk menggunakan berbagai metode geofisika yang ada nah dalam infrastruktur biasanya atau paling banyak ya kita menggunakan metode resistivity atau geolistrik ya nah karena itu murah meriah kemudian ada juga yang kedua georadar misalnya ya dengan pengaturan frekuensinya kita bisa melihat sejauh mana kedalaman yang kita bisa karakterisasi dengan georadar nah kalau membangun bendungan kemudian jembatan ya yang memang membutuhkan konstruksi-konstruksi khusus biasanya menggunakan refraksi seismik refraksi maksud saya ya karena ini menjadi kewajiban pengembang untuk melakukan itu karena bisa dibayangkan kalau dam ya kita tidak pahami bahwa permukaan dengan baik ya itu sangat berbahaya sehingga seismik refraksi itu menjadi kewajiban jadi pasti nanti pengembang akan mencari gitu ya konsultan yang bisa melakukan itu dengan baik gitu ya jangan khawatir sehingga metode seismik refraksi akan digunakan nah metode lain ya sebenarnya terkait dengan misalnya karakterisasi bahwa permukaan untuk untuk perancangan gempa bumi atau bangunan tahan gempa dan sebagainya ya downhole seismic crosshole seismic dan sebagainya itu masih digunakan juga ya jadi banyak metode-metode geofisika yang sebenarnya diaplikasikan ya dalam perancangan atau investigasi geoteknik atau pelidikan geoteknik untuk diintegrasikan dengan data bor untuk diintegrasikan dengan data pemetaan sehingga menjadi satu kesatuan model bawah permukaan yang baik jadi itu Mas Alvito yang penting Anda sekarang kuasai dulu aja metode-metode itu dan nanti akan penting dan banyak digunakan oke siap terima kasih Pak Imam ini untuk PPT-nya bagus banget terima kasih Pak oke sama-sama baik terima kasih Mas Alvito atas pertanyaannya selanjutnya kita ada pertanyaan dari kolom chat yaitu dari Muhammad Rio dari Institut Akrin Yogyakarta pertanyaannya itu mengenai tanah atau batu lempung yang mempunyai sifat ekspansif apakah ada treatment khusus mengenai sifat tanah tersebut apabila material tersebut akan digunakan untuk fondasi inti bendungan karena secara nilai PI dan LL masuk ke dalam spek yang dibutuhkan karena sifat ekspansif ini tentunya memerlukan perhatian tersendiri terima kasih sebelumnya Pak ya ini sepertinya sudah tahu nih Mas Rio ya bahwa dalam satu bendungan kita butuh yang namanya klekor ya atau inti lempung yang biasa menjadi lapisan kedap air ya yang digunakan dan memang sebenarnya yang diharapkan bukan ekspansif clean minerals yang ada di sana ya sehingga akan lebih banyak kaolin dan elitnya gitu tapi kalau monmorillonet ya mudah-mudahan tidak yang natrium monmorillonet gitu ya nah kita bisa melakukan treatment-treatment ya terkait dengan ekspansif clean minerals terutama ekspansif soil gitu ya biasanya kita mencampur dengan apa sebutannya saya kok lupa lempoder ya atau poder dari kapur oke ini salah satu yang sederhana sebenarnya yang banyak digunakan dan bahkan kita juga bisa mix dengan sisa abu terbang batubara misalnya atau fly ash ya yang kemarin sudah diturunkan bukan menjadi limbah B3 ya dalam konteks konstruksi sebenarnya banyak teman-teman yang mencoba juga ya untuk mengurangi ekspansifitas dari ekspansif soil itu atau kita menggunakan bahan-bahan aditif lainnya ya tetapi sebenarnya untuk clay core dalam dams itu kita menghindari penggunaan lempung-lempung yang ekspansif ya lebih baik kita mencarikan lempung-lempung yang lebih banyak di kandungannya kaulinit dan sebagainya yang non-expansif clay minerals saya kira itu walaupun kalau ketemu hanya satu-satunya ekspansif ya kita harus treatment dulu lah gitu ya dengan berbagai penanganan dan harus ada trial dulu sebelum di uji cobakan langsung atau di implementasikan langsung ya intinya melakukan mixed trial dengan tadi bahan-bahan pencampur ya itu jawabannya mudah-mudahan sudah menjawab ya Pak terima kasih Mas Rio ini dari Institut Akprin Yogyakarta atas pertanyaannya selanjutnya kita juga ada pertanyaan dari kolom chat dari Irvan Sumantri Universitas Diponegoro ini pertanyaan cukup banyak saya bacakan satu persatu lalu langsung dijawab atau saya bacakan semuanya dulu Pak satu persatu aja ya biar lebih baik ya oke ini untuk yang pertama itu untuk menghadapi kondisi geologi yang tersusun oleh batuan yang mudah ekspansif dan slacking jenis metode analisis apakah yang tepat yang kita gunakan untuk mengetahui nilai faktor keamanan stabilitas lering ataupun perowongan oke ini yang menarik ya memang ini juga dijumpai dan sekarang juga menjadi bagian yang diterapkan juga untuk membuat perowongan di batuan-batuan yang memiliki perilaku slacking ini jadi Mas Irvan tadi ya kalau pernah mendengar istilah span misalnya span itu jarak galian bisa span itu sebenarnya lebar perbandingan lebar terowongan dengan galian atau jarak terakhir dari bagian dari galian yang belum diperkuat untuk tanah-tanah ekspansif seperti ini tentunya span itu kita pendek mungkin dan nanti begitu ada bukaan dari galian terowongan kita cepat treatment dengan misalnya soft treat dan sebagainya kemudian juga teknik penggaliannya pun disesuaikan tidak langsung penuh dalam konteks dimensinya tetapi bertahap bahkan untuk terowongan kereta cepat Bandung-Jakarta sampai menggunakan mungkin sudah pernah mendengar juga ada double diafragma bukan single diafragma untuk membagi bagian-bagian terowongan itu digali bagian-perbagian atau sebutan yang paling sering ditulis di textbook sebagai sequential examination method nah ini dilakukan untuk benar-benar kita hati-hati dalam memperlakukan masalah terkait dengan slacking ini nah kalau terkait dengan faktor keamanan sebenarnya kita hitung saja apakah kita bertemu perilaku strength degradation yang cepat atau yang lambat kalau yang lambat kita masih agak confident dalam model atau analisis kalau Anda pernah menggunakan misalnya plaksis untuk analisis stability terowongan atau fis2 atau yang sekarang menjadi nama barunya fis2 kok saya jadi lupa ada yang biasa menggunakan di sini dari roksayan RS2 kalau tidak salah namanya Anda tinggal bermain di parameternya saja faktor keamanan kita selalu berharap di atas 1,5 atau bahkan 2 tergantung dari buruknya karakteristik degradasi yang ditimbulkan ada standarnya sebenarnya terkait dengan faktor keamanan biasanya di SMI kita menggunakan range antara 1,5 dan 2 untuk mencari FS yang aman oke saya kira itu untuk yang pertama ini lanjut ke pertanyaan keduanya bagaimana cara kita membedakan antara join yang dihasilkan dari karakteristik slacking dari batuan dan join dari struktur geologi yang sebenarnya sebenarnya dua-duanya alamiah agak sulit tetapi join yang diakibatkan oleh struktur geologi tentunya kita biasa kaitkan dengan yang namanya sigma 1 dari yang kemungkinan menghasilkan join sehingga tata 6 tektoniknya itu kita rekonstruksi apakah join ini terkait dengan gaya-gaya yang bekerja karena struktur geologi sehingga sigma 1 nya jelas kemudian kalau terkait dengan slacking itu biasanya orientasinya lebih tidak teratur tergantung dimana area-area bebasnya artinya area unconfined nya atau permukaannya kalau ada galian dia akan mengikuti tetapi ada yang juga menarik bahwa slacking ini juga dipicu oleh pre-existing crack yang ada tadi saya tuliskan sebenarnya ada dua penyebab yang menyebabkan banyak stress release adalah pre-existing crack jadi crack yang ada itu semakin memperbuluk perilaku slacking yang tadinya tertutup menjadi terbuka dan sebagainya jadi slacking ini tidak membentuk join yang baru tetapi memperburuk kondisinya karena kebukaan dan bahkan lepas antara satu bagian dengan bagian lainnya menghasilkan fragment-fragment batuan nah ini bahayanya seperti itu sehingga dalam konteks rocks engineering kita sebut semuanya sebagai discontinuity produk dari slacking juga menghasilkan discontinuity juga tetapi dalam konteks yang lebih rapat dan biasanya masuk dalam kategori time dependent behavior lain dengan produk struktur yang memang dihasilkan oleh tektonik forces yang ada di sana atau gaya-gaya tektonik saya kira itu bedanya oke baik Pak ini berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu apakah slacking kita juga determinasikan sebagai diskontinuitas batuan dalam mengestimasi nilai RQB dan RMR batuan ini barusan sebenarnya terkait saya pikir kalau slacking berbeda dia prosesnya sebenarnya tidak mirip dengan RMR atau RQB yang benar-benar memperhitungkan kondisi diskontinuitasnya slacking prosesnya lebih setelah kita bertemu dengan batuan itu apakah akan terjadi degradasi akan terjadi pemberukan sifat dengan perkembangan lebih lanjut dari diskontinuity sedangkan RQB dan RMR itu dari existing diskontinuity yang ada kita nilai nah itu bedanya slacking itu memaksa kita memikirkan ke depan apakah ada perkembangan lebih dari diskontinuity yang ada saat ini dan tentunya puluhan tahun mendatang selama umur konstruksi yang kita buat jadi lebih ke forward modeling seakan-akan seperti itu kalau RQB dan RMR kita hanya menilai discontinuity as it is apa yang kita lihat entah dengan metode scanline atau metode cell mapping atau Anda menggunakan teknik-teknik lain dalam karakterisasinya oke oke pak berarti kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari mas Dufan ini pak yaitu pertanyaannya untuk parameter mekanik yang kita gunakan dalam analisis stabilitas selering atau terowongan apakah nilai parameter tersebut berasal dari intake ROG atau ROG MESPA sedangkan yang kita dalam oh belum selesai sedangkan yang kita sedangkan yang kita dalam kegiatan analisis di lab sendiri menggunakan instant ROG atau batuan utuh tanpa diskontinuitas udah pak itu terakhir pertanyaan ini yang menarik memang dalam konteks ROG engineering kita harus membedakan antara intake ROG atau batuan utuh dan ROG MES atau masa batuan jadi harus hati-hati sekali kita gak boleh kita gak boleh langsung atau direct membawa hasil pengujian intake ROG itu ke dalam desain di lapangan atau desain yang kita buat kita harus mentransformasi intake ROG itu menjadi ROG MES parameter sehingga parameternya mestinya ROG MES ini ada Geological Strength Index yang cukup populer karena di-backup oleh ROG Science dalam aplikasinya masih boleh menggunakan RMR Anda masih boleh menggunakan Q-System dan berbagai klasifikasi lain termasuk RMI yang juga semakin populer intinya ada yang mengatakan bahwa ROG MES classification itu ibarat vehicles ibarat kendaraan yang bisa membawa intake ROG itu ke dalam ROG MES karakteristik karena di dalam ROG MES di dalam ROG MES karakteristik itu juga aspek-aspek integritasnya dilihat sebagai dasar pertimbangan awal tetapi tidak boleh direct menggunakan parameter itu langsung dalam model kita model yang kita hadapi di lapangan adalah masa batuan itu yang menjadi kunci utama kalau kita bicara ROG engineering oke terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan dari Mas Irvan Sumantri ini Pak selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Pak Tulus Butar dari PT NSHE Pak pertanyaannya itu apa yang perlu diperhatikan saat membangun infrastruktur seperti terowongan atau waduk bendungan jika terpotong oleh sesar aktif itu Pak pertanyaannya oke jadi ini terkait dengan sesar aktif yang terpotong memang kita harus memastikan dulu bahwa sesar itu aktif atau tidak kalau sudah dimensi aktif benar kadang-kadang ngeri orang melihatnya tetapi aktif itu dalam konteks geologi dia memiliki rekaman atau jejak aktivitasnya dalam konteks umur hulusin 10 ribu tahun yang lalu sampai sekarang kadang-kadang kalau kita ke teman-teman di bidang lain oh aneh lama sekali masih dibilang aktif tetapi yang penting adalah kita gunakan berbagai metode untuk menjustifikasi aktifnya dulu bahkan kalau perlu kita dating apakah benar gejala yang ada itu memperlihatkan proses-proses yang berlangsung lebih pendek sehingga aktivitasnya bisa kita pahami dengan baik kalau perlu melakukan transing di sana melakukan juga georagar teman-teman geofisika juga membantu di situ untuk melihat jejak-jejak longsoran jejak-jejak sesar ya kok longsoran jejak sesar apakah bisa diyakini ada aktivitas atau tidak nah kita juga seringkali menggunakan GPS tetapi kita butuh waktu atau rentang waktu yang cukup atau sedikit lebih panjang dari mengamati langsung untuk melihat sejauh mana lanjut geser yang mungkin bisa terekam atau straight nah di situ juga bisa menunjukkan apakah ini sesarnya aktif atau tidak ini sesar itu masih ber atau tidak nah kalau kita yakin pada akhirnya ada pergeseran di sana kalau untuk bendungan janganlah artinya kalau masih bergeser dan menunjukkan yang nyata dari GPS geodetik atau berbagai metode lainnya termasuk dari transing atau uji paritan dan termasuk radar yang digunakan dan semua menyatakan ini bergeser saat ini pun masih bergeser dan bisa jadi akan menimbulkan menjadi sumber kempah di masa mendatang nah sebaiknya dihindari tetapi kalau diyakini bahwa berbagai pengujian menyatakan ini tidak bergerak ya kita masih berani tentunya dengan treatment perkuatan-perkuatan fundasi di area sesar itu dengan sistem groting atau ada yang mungkin pernah mendengar kertin groting gitu ya tetapi kertin groting itu lebih banyak sebenarnya untuk membuat lapisan di bawah lebih kedap air di satu sisi kita juga bisa mengkombinasikan sistem groting untuk pemadatan dari fundasi bendungan untuk fundasi bendungan sehingga bendungan itu lebih aman jadi kombinasi antara konsolidasi groting dengan kertin groting itu bisa kita lakukan jadi itu untuk menjawab bagaimana kita kalau berhadapan dengan sesar yang memang mau gak mau kita akan banyak berhadapan dengan itu apalagi di bendungan lembah yang sempit itu biasanya sesar baik terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan dari Pak Tulus Butar ini Pak selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Dimas Panggih Amukti dari Geologi Itera pertanyaannya itu untuk lereng dan batu untuk lereng campuran batu dan tanah kira-kira rekomendasi kestabilan lerengnya bagaimana ya Pak itu Pak pertanyaannya yang penting adalah jawab mana itu kita pahami sebagai bagian yang bisa kita mekanik ya roks nah padahal ini ada istilah yang mungkin agak aneh ya ini batuan apa si Bimroks itu nah sebenarnya Bim itu dari kata inmetrix rock ya jadi pendekatan yang dilakukan bahkan di Berkley sana orang membuat triaksial sel itu ukurannya sampai 2 meter gara-gara pengen ngetes kekuatan geser dari Bimroks ini ya memang enggak mudah kalau triaksial kan biasanya kita ngukur sampel dengan 50 cm aja diameternya sudah cukup ini bayangkan sampai 2 meter ya dalam kerangka untuk memahami parameter itu sendiri nah ini memang enggak mudah campuran batu dan tanah apalagi batunya bisa sampai diameter lebih 50 cm katakanlah ya nah ini berat ya sehingga di dunia internasional sekarang juga masih memikirkan bagaimana sih kita mendefinisikan Bimroks ini dengan baik ya saya pernah melakukan ujian dengan diameter 80 cm pasti saya yakin ini belum pernah ada yang melakukannya ya kecari kami dan tim disini oke jadi intinya itu bagaimana kita menjenerit parameter yang baik kondisi campuran seperti itu nanti bisa dicek itu Biproc itu dalam berbagai paper internasional silahkan anda ikuti itu saja ya itu ranahnya transitional oke saya pikir mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bimas terdapat beberapa jenis batuan lunak yang berbeda apakah ada treatment khusus untuk masing-masing batuan tersebut sehingga menjamin umur dapat bertahan sesuai target awal batuan lunak yang berbeda maksudnya gimana ya coba pertanyaan dari siapa dari Muhammad Hilal oke iya batuan itu spesifik bagi saya ya jadi kalau secara dimensi signifikan untuk ditangani ya dikit gitu ya tetapi kita nilai secara the whole proses artinya seluruh area yang kita rekayasa apakah memang signifikan enggak keberan nah kalau perbedaan itu nyata dan bisa dibedakan dalam hal karakterisasi entah melalui akan mestinya ya yang yang elektrisasi skill lah rekayasa menjawab Mas Tulus ya Mas Muhammad Muhammad Hilal ya dari ya ya Muhammad Hilal di sini iya Pak ini selanjutnya ada pertanyaan Pak dari Rana Kartika Institut Teknologi Sumatera saya ideologi ketika setelah dilakukan investigasi sudah diketahui secara menyeluruh daerah tersebut berada di kondisi tanah keras atau cocok untuk dilakukan pembangunan selanjutnya tetapi bagaimana cara geologis mengetahui keberadaan cekungan di kedalaman tertentu di antara area tersebut dikarenakan keberadaan cekungan tersebut bisa menjadi sumber kerusakan pembangunan terima kasih Pak kita harus membedakan keras dan tidak dari satu parameter yang harus disepakati bersama artinya kalau menggunakan pengujian SPT misalnya keras itu mau kita batasi di 50 katakan atau kita masih mengakomodir 30 gitu kan dan seterusnya atau dari sondir misalnya sondir pun kita menggunakan kekuatan yang berapa ton atau dari teman-teman menggunakan seismik dengan kecepatan belum yang seismik kalau batu biasanya di atas 1.500 gitu ya nah jadi itu yang yang menarik ya sehingga bagaimana kita mendelianasi batas-batas itu semua ya tinggal korelasi aja dari entah atau ada bor kemudian dibantu lain seismik traksi atau bahkan geolistrik juga bisa juga kadang-kadang digunakan untuk mendeliniasi antar bor gitu ya biar kita bisa lebih yakin yang penting diikat ya biasanya kalau ada seismik kita ikat dengan bor yang memang dilewati oleh lintasan itu sehingga kita bisa melakukan korelasi dengan lebih baik lagi sehingga apakah cekungan itu nyata atau tidak bagaimana deliniasi cekungannya ya tentunya kita membutuhkan data-data yang bisa kita lakukan korelasi dengan baik ya jadi itu yang penting sebenarnya jadi nggak boleh keberadaan cekungan hanya kita bayangkan saja tanpa kita memiliki data-data subservice yang baik teman-teman geofisika bisa membantu ya dengan metode-metode non-destruktifnya cukup banyak gitu ya yang banyak diaplikasikan untuk mempelajari atas batas satu cekungan itu oke saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Rana ya tadi ya ada lagi kalau itu berarti emang sudah dilakukan diinvestigasi di awal ya Pak untuk keberadaan cekungan itu Pak ya hati-hati di sini istilah cekungan cukup banyak apakah cekungan dalam kaitannya kita mendefinisikan batas kuarter tersier misalnya atau bahkan tersier dengan pratersier atau batas antara cekungan cekungan yang sifatnya spesifik ya terkait dengan hidrogiologi atau cekungan apa mungkin Rana bisa mengelaborasi sedikit silakan cekungan apa yang Anda maksud sebenarnya belum ada yang terlalu spesifik sih Pak cuman secara umum aja Pak oke ya misalnya di Bandung ini ya kita mengenal adanya bekas danau porba nah apakah cekungan bekas danau porba ini bisa kita ketahui dengan baik misalnya ya nah itu tentunya butuh pendidikan pendidikan yang sama sehingga atas batas keberadaan endapan danau porba itu kita bisa delineasi dalam konteks yang lebih kecil lagi mungkin ada cekungan-cekungan endapan endapan produk dari aluvial yang terendapkan ya dalam waktu yang lebih pendek lah ya atau beberapa puluh tahun yang lalu nah itu juga bisa didelineasi tentunya dengan berbagai metode penelidikan bawah permukaan ya bisa dengan teknik-teknik teman-teman geofisika ini dengan non-destructive testnya yang banyak dan dibantu oleh beberapa pengeboran tentunya untuk melihat secara langsung gitu ya mudah-mudahan Rana bisa memahami karena memang apa yang kita ingin definisikan adalah subsurface yang tidak terlihat ya yang tidak semua orang ini bisa memahami ya memang ahli geoscience ini ontorjo kan istilah wayangnya ya itu tantangannya ya gak terlihat tapi kita bisa melihat nah ini yang susah dipahami orang lain gitu ya Rana ya oke baik Pak terima kasih sama-sama silahkan kasih Mbak Rana Kartika atas pertanyaannya ini mengingatkan juga karena masih ada waktu untuk sesi diskusi ini kepada para peserta yang masih ingin bertanya dipersilahkan juga oh berarti presentasi saya terlalu pendek tadi ya masih lama oke tapi mudah-mudahan sudah cukup lah ya karena kalau lebih dari satu jam nanti bosan juga gitu ya nanti lain waktu bisa lebih panjang lagi iya Pak oke silahkan kalau ada yang masih penasaran pada para peserta yang masih miliki pertanyaan bisa langsung diketik di kolom chat atau langsung saya sebenarnya pengen juga sharing tadi beberapa hasil dari investigasi geoteknik untuk beberapa pekerjaan yang bukan pekerjaan artinya infrastruktur yang sekarang sedang berjalan gitu ya tapi saya khawatir tadinya panjangan sehingga oke lah saya kurangi saja intinya saja dari hal-hal yang sifatnya lebih ini fundamental oke silahkan ini ada pertanyaan juga dari kolom chat dari Bambang Sidaharta apa sudah penelitian ke IKN terkait slacking atau clay karakteristiknya Pak kalau saya sendiri belum tetapi oh ini Pak Bambang wah ketemu lagi nongol juga di sini ya kemarin saya mendapatkan ya Pak Bambang saya sudah mendapatkan reportnya ya saya sedang diminta untuk mereview dari Ibu Dirjen Cipta Karya banyak sekali tetapi ini memang saya bilang oke saya akan saya akan coba dalam dua minggu ini gitu ya karena mestinya mereka sudah melibatkan para konsultan untuk detail desain dan kebetulan reportnya baru nyampe Pak Bambang saya kaget juga ada statement-statement yang juga sebenarnya menggarisbawahi masalah slacking ini dari report yang saya dapatkan dari Ibu Dirjen Cipta Karya ya ya nanti kalau saya sendiri belum ya tetapi saya selalu melihat itu menjadi bagian yang penting untuk dipahami itu aja dulu ya sejauh mana degradasinya apakah termasuk yang galak atau tidak gitu Pak Bambang ya gini-gini saya mau nanya lanjut nih oke di PU kan ada mereka sering ini melakukan pressure pressure meter ya kalau untuk menguji apa klay yang ekspansif itu di lapangan gitu kan ya Pak Bambang cuman sepertinya ini lebih ke slacking saja gitu tapi mereka mengatakan slacking dan ekspansif gitu ya apakah apakah fenomena slacking itu dengan teknik pressure meter itu juga bisa dianggap sebagai ekspansif karena dari XRD juga yang di bagian tertentu ya di IKN itu tidak ditemukan ini mineral monomerilonite yang ekspansif itu gitu kecuali yang mungkin di formasi yang di luar inti IKN gitu mungkin bisa jadi gitu bagaimana untuk Bapak oke pressure meter sebenarnya salah satunya untuk melihat bagaimana respon dari bor itu kalau kita ukur adanya stress gitu ya artinya stress release yang dihasilkan dari rubang bor itu kita ukur betul gitu ya dan itu kita nilai sebagai swelling effect ya atau strain dari swelling yang ada nah dalam konteks slacking ini sebenarnya swelling itu mempercepat saja ya artinya kalau ada swelling ini slackingnya biasanya lebih cepat nah slacking ini sebenarnya nggak harus ada ekspansif clay mineral ya karena efek dari ribbon saja bisa terjadi artinya batuan ini kan dalam sejarahnya pernah mengalami stress yang tinggi untuk fine green sedimentary rock biasanya dia ribbon Pak Bamba nah ribbon ini juga bisa diukur artinya ribbon ini bisa dihasilkan tanpa adanya proses ekspansif dari clean minerals ini mungkin juga yang perlu diperhatikan satu sisi yang saya sebut sebagai stress release tadi apalagi nanti kalau bukaannya cukup lebar ya ribbon yang terjadi bisa lebih lebar lagi tergantung luas permukaan yang dibuka gitu ya nah ini ini yang perlu dipahami nah sehingga apakah perlu gaya yang lebih masif gitu untuk istilahnya memberikan load terhadap strain yang mungkin terjadi atau pressure kalau kita bicara swelling nanti parameternya di ukur dalam swelling pressure apakah swelling pressure yang dihasilkan itu dengan load yang ada kita bisa menjamin bahwa load ini cukup memadai ya nah kalau tidak kita akan memberikan atau mentolerir adanya besaran strain yang ada artinya kita berulihkan heaving kalau itu di lantai gitu misalnya ya atau menyembul ke atas nah nanti infrastructure kita kita taruh di samping-sampingnya gitu gak gak bersentuhan langsung dengan heaving yang terjadi jadi itu Pak Bumbang saya pikir tapi kalau pressure test saja itu swelling saja yang diukur atau identik dengan swelling nya bukan slacking kita bisa bias gak misalnya lempungnya ini sebenarnya hanya fenomena slacking tapi mungkin dengan metode swelling pressure ini dianggap sebagai swelling karena misalnya dari dari segi mineralogi dari XRD tidak ditemukan mineral monomerolib ini secara masif gitu boleh Pak jadi memang dalam dunia swelling pun banyak penelitian yang non-clean mineral swelling yang diakibatkan bukan karena proses bukan semata-mata karena mineral-mineral yang mengakibatkan ekspansif perilaku ekspansif tetapi misalnya kalau nanti coba dicek Pak Bambang juga boleh mengecek atau mencari literatur peran dari saya lupa itu mineral yang mirip dengan emas pirit misalnya kehadiran pirit itu juga bisa mengakibatkan proses ekspansi sebenarnya apalagi kalau piritnya itu kecil-kecil dan kadang-kadang kalau di batu lempung kita sebut sebagai framboidal pirait itu bisa tetapi tidak ada pirit pun stress release yang terjadi karena memang perilaku elastik dari itu juga bisa menyebabkan strain yang besar strain yang besar kita baca sebagai swelling pressure juga gitu Pak Bambang jadi tidak perlu ada expansive clean minerals untuk bisa swelling dari swelling pressure sudah bisa kita nyatakan itu swelling mudah-mudahan sudah diukur di lapangan maupun di lab swelling pressure itu nanti diimbangi dengan besaran lot yang harus dimiliki oleh infrastruktur yang kita pasang di sana nanti isunya di situ Pak apakah slacking atau juga slacking dan swelling saya rasa itu isunya nanti karena memang slacking dan swelling itu treatmentnya bisa jadi sendiri-sendiri kalau slacking itu lebih degradation yang harus diantisipasi sehingga parameter yang over confident terhadap perilaku slacking yang tidak memperhitungan perilaku slacking ini akan bahaya sedangkan swelling itu akan menghasilkan swelling pressure yang kalau tidak diakomodi dengan load yang mencukupi atau beban yang mencukupi atau infrastruktur dengan berat yang mencukupi itu akan kalah nanti akan terjadi proses-proses yang mengganggu stabilitasnya bahkan bisa menghasilkan negative screen friction juga di sana terima kasih ini yang harus cermat karena saya beberapa kali ditanya juga sama konsultan yang mengerjakan desain saat ini tapi karena saya tidak langsung ke sana saya beri penjelasan seperti itu kalau ini Pak kalau dari apa metode swelling tes itu itu sudah sudah menjamin itu swelling enggak kalau terjadi berapa pengembangan berapa mili atau berapa senji metode yang paling konvensional dengan odometer tes 1D swelling pressure tes sebenarnya saya salah satu bimbingan saya juga Bu Enda yang saat ini tapi masih di badan biologi tetapi enggak di PAT GTL dia sebenarnya melanjutkan alat yang saya desain untuk mengukur volumetrik swelling tes sehingga swelling itu kita ukur tiga dimensi dan tinggal nanti kita mengkonversinya ke seberapa strain itu menjadi pressure itu aja Pak Bamba jadi kalau one dimensional saya khawatir masih kurang kena dari semua strain yang terbentuk gitu aja sehingga saya prefer volumetrik swelling strain daripada 1D swelling strain yang pressure swelling itu lebih lebih confident untuk menyatakan itu tapi itu yang paling mudah dan cukup simple untuk dilakukan gak apa-apa untuk awal lah gitu ya tapi harus dicermati in total itu volumetrik yang bekerja terima kasih Pak ya sama-sama Pak Bambang terima kasih mudah-mudahan bisa dimengerti Pak Bambang ilmunya sudah tinggi jadi pertanyaannya jadi sulit juga ini ya jawabannya juga mungkin sulit ini para mahasiswa gak tahu bisa memahami gak diskusi saya dengan Pak Bambang insya Allah bisa Pak ini kan ilmu juga lumayan ini Pak Imam karena sesi pertanyaan sudah habis tapi masih ada beberapa penanya ini masih ada Pak Tulus yang udah resen dari Pak Imam bagaimana Pak satu pertanyaan terakhir oke jadi untuk Pak Tulus dipersilahkan dan sekaligus menutup si tanya-jawab ini sebagai pertanyaan terakhir kepada Pak Tulus dipersilahkan terima kasih Pak Imam selamat sore ini ada tiga pertanyaan tapi singkat singkat aja ini Pak Imam silahkan Pak Tulus pertama itu tadi ada slide Pak Imam itu atlas sebaran batu lempung bermasalah Indonesia ini dari kantornya Pak Bambang Pak Tulus silahkan oke Pak Imam yang saya mau tanya itu gampang didapat atau dimana bisa didapat Pak yang kedua dalam peta ini itu lempungnya dipisahkan gak Pak misalnya antara misalnya seperti Mont Morilonit atau Kaolinit atau Illite atau apa gitu kemudian yang ketiga pertanyaan terakhir lempung bermasalah itu bisa gak muncul dari ini dari dari apa namanya dekomposisi batuan induk berupa Tuf misalnya Tuf Toba atau dari Granit ya apa namanya dari Velsparnya Granit terima kasih Pak Imam itu aja selamat sore selamat sore wah menarik nih pertanyaan Pak Tulus langsung jawab poin-poin juga ya pertanyaan pertama Pak Tulus masukkan saja ke Google itu langsung keluar Pak PDF-nya bisa di download Pak oke makasih Pak yang nomor dua memang ini menjadi guidance awal dulu Pak saya appreciate dengan teman-teman di PAT GTL koleganya Pak Bambang nih sebenarnya ya yang meng-create peta ini dan menarik untuk menjadi guidance awal ya memang ini yang mestinya dilanjutkan dengan investigasi geoteknik penelidikan geoteknik secara lebih seksama Pak untuk melihat apakah memang ekspansif clay minerals terutama terdeteksi atau tidak gitu ya kalaupun tidak langsung kalau dalam metode geologi kan kita pengennya pakai SEM atau XRD gitu ya nah teman-teman sipil biasanya menggunakan plastik limit atau plasticity chart gitu ya untuk pendekatan itu terutama dari nilai aktivitinya gitu ya Pak Tulus ya jadi detailnya belum ya tetapi guidance awal berdasarkan formasi-formasi batu lempung tersier biasanya Pak Tulus ya itu yang kedua mudah-mudahan terjawab Pak ya oke oke Pak ya yang ketiga itu bisa secara geologi saya pikir Pak Tulus sudah paham sekali bahwa kita punya mineral itu bisa alogenik dan autigenik kan gitu aja Pak ya sehingga mineral lempung ini juga bisa dihasilkan dari proses-proses perubahan lebih lanjut entah karena alterasi yang dikaitkan dengan larutan hidrotermal atau bahkan pelapukan itu yang autigenik saya pikir bisa terjadi juga di Tuf Toba yang lapuk menghasilkan satu proses pembentukan lempung secara lebih lanjut gitu Pak terima kasih banyak sama-sama Pak Tulus baik terima kasih Pak Tulus dan Pak Imam tadi atas pertanyaan dan jawabannya juga dan sekaligus menutup sesi tanya-jawab pada acara sore hari ini dan juga dengan ditutupnya sesi tanya-jawab ini sudah menandakan bahwa kita sudah ada di akhir acara seminar kebumian ini nah untuk sebelum kita menyelesaikan acara pada sore hari ini ada baiknya acara ini dikenang agar kita bisa mengingat semua materi yang sudah diberikan Pak Imam dan diskusi-diskusi serta pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Imam juga nah kepada para peserta seminar kebumian dipersilahkan untuk on camp karena kita akan masuki sesi foto bersama wah ada Pak Indra ini terima kasih sudah hadir Pak Indra ya sama-sama sukses ya terima kasih semuanya mudah-mudahan bermanfaat ya ya kita di foto ya ya Pak ini nunggu pada on camp sebentar ya Pak langsung saja untuk slide pertama satu dua tiga oke untuk slide berikutnya satu dua tiga dan slide berikutnya lagi satu dua tiga baik terima kasih kepada para peserta seminar kebumian dan juga kepada Pak Imam yang sudah memoporkan materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk para peserta juga dan untuk saya sendiri juga dan ya dengan dilaksanakannya sesi foto pertama ini sekaligus menjadi akhir acara pada kegiatan seminar kebumian dan untuk itu semoga para peserta bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa bermanfaat dan bisa langsung digunakan pada kehidupan sehari-hari dan juga kepada Pak Imam terima kasih atas semangkaran materinya yang sangat dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak Imam untuk materi-materi berikutnya dengan ini saya selaku moderator Ilham Bayu Partiko meminta maaf jika ada salah kata atau salah ucap atas selama pembawaan dari acara dimulai hingga di akhiri acara ini dan juga saya mewakili panitia Land of Geoscience 2021 mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai dan semoga tujuan dari acara ini tentang seminar kebumian yang berjudul Aspek Geoteknik pada Rekayasa Tanah dan Batuan untuk pembangunan berkelanjutan bisa tercapai oleh para peserta baik terima kasih jika ada salah kata atau salah ucap untuk dimakan saya selaku moderator pamit undur diri sekaligus menutup acara pada sore hari ini tentang seminar kebumian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Guhan ya pak